Digital Channel kembali lagi hadir dalam Mandiri Tutorial Series Kali ini masih membahas bagaimana mengkoneksikan aplikasi Living Mandiri kita dengan e-wallet Khususnya kali ini kita akan membahas terkait aplikasi Oppo Bagaimana mengkoneksikannya dengan aplikasi Living by Mandiri Nah simak video ini sampai selesai Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Please support kami dengan subscribe channel ini dengan menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian terus terupdate video terbaru setiap harinya Terkait investing series Khususnya penggunaan aplikasi Living by Mandiri dan juga beberapa ragam tutorial yang lainnya Langsung aja kalian buka hp kalian tentunya Dan masuk ke aplikasi Living by Mandiri Tampilannya seperti ini Dan seperti biasa saya akan login dengan sidik jari yang lebih simple dan praktis Tinggal klik login yang ada gambar sidik jarinya Maka akan kalian tempelkan sidik jari kalian di hp Dan muncul halaman ini otomatis Langsung aja scroll ke bawah Dan kalian akan pilih e-walletnya ada 4 ya Kalian pilih yang OVO Tinggal kalian klik bagian bawahnya itu ada hubungkan ya Berarti memang belum terhubung Yang lainnya sudah terhubung Tinggal nextnya kalian klik coba sekarang Dan petunjuk berikutnya adalah Saran ketentuan berlaku Kalian scroll ke bawah ada 13 item yang kalian harus baca dan setujui Tinggal klik saya setuju Dan tiba-tiba muncullah nomor hp kalian yang terregistrasi di OVO Di bagian ini dan kalian tinggal klik hubungkan Nah muncul lagi verifikasi OTP Kode OTP akan kalian ambil dari SMS inbox Ya ini juga ada syarat kemudian berlaku Kalian tinggal lanjutkan ke bawah ya Lanjutkan ya Ini sebelum masuk ke verifikasi nomor hp Nah kalian akan mendapatkan SMS OTP di SMS inbox Kalian klik cari dulu Bagian paling atas ada OVO Kemudian kalian tinggal Hapal 1366 4 digit 4 digit angka saja Tinggal kalian kembali ke aplikasi tadi living kalian Kemudian masuk ke halaman terakhir tadi Di bagian verifikasi nomor hp Masukin 1366 dan langsung ceritain tang hijau Otomatis permintaan berikutnya adalah Memasukkan security code atau kode pin dari OVO kalian Yang kalian gunakan 6 digit ya Jangan salah Ini security code nya OVO Bukan living ya Langsung tercintang hijau Otomisasi Yee OVO berhasil terhubung Dan muncullah nomor hp kita sebagai koneksi dari OVO Dan juga ada saldo 8000 perak 8000 perak itulah saldo OVO saya Dan kalian scroll ke bawah lagi Untuk di bagian halaman dashboard living Ada 4 aplikasi e-wallet yang sudah aktif Yaitu OVO kita ada saldo 8000 perak Nah yang lainnya juga ada link aja Ada gopay Ada aplikasi dana dan semua ada saldo nya Itu berarti sudah terkoneksi Apapun transaksi kalian kalian tinggal memilih Mau menggunakan e-wallet yang mana Yang ada saldo nya tentunya Dan kalian mau top up gampang Dari living mandiri bisa juga men-top up otomatis Langsung ke OVO kalian Jadi tidak ada lagi kerempongan Artinya 2 aplikasi jadi efisien Jadi 1 aplikasi ya Jika kalian suka video ini Please like, comment, dan subscribe channel Sikandidigital Sampai jumpa di episode Terkait tutorial Living by Mandiri berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh